Intro Pelaksanaan vaksinasi anak TK dan sekolah dasar di Kabupaten Pelitar disambut baik para orang tua. Antusias orang tua membawa anaknya mengikuti vaksin ini bisa dilihat seperti pelaksanaan vaksinasi di desa Bagelenan, kecamatan Serengat, Kabupaten Pelitar. Pada Rabu pagi, ratusan anak berjajar mengantri untuk mendapatkan suntikan vaksin dari petugas Dinas Kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi ini dipantau langsung oleh Bupati Pelitar Rini Sharifah untuk memastikan vaksinasi berjalan lancar. Di sela-sela monitoring, Rini Sharifah terlihat memberikan semangat kepada beberapa pelajar TK dan SD yang masih takut untuk divaksin. Menurutnya, ketakutan anak-anak berusia 6 hingga 7 tahun saat harus divaksin adalah hal yang wajar. Mengingat secara psikologis, kesiapan mental anak-anak dengan remaja maupun orang dewasa yang jelas tidak sama. Bupati Rini Sharifah mengatakan, pelaksanaan vaksinasi untuk usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Pelitar sudah mencapai 20% dari jumlah sasaran 100 ribu lebih. BMK Pelitar juga sudah menyiapkan 106 ribu dosis vaksin, sehingga pelaksanaan vaksinasi untuk anak setiap hari terus dilakukan. Hari Kamis kemarin kita mulai vaksinasi 6 hingga 11 tahun dan Alhamdulillah tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Jadi selama ini vaksinasi anak-anak ini semangatnya luar biasa, antusiasnya juga luar biasa. Bahkan dihukum oleh Bapak Ibu Wali Mulir. Jadi selama ini Alhamdulillah sudah mencapai 12,6%. Sementara itu Kepala Desa Begelenan, Kecamatan Serengat, Agus Suprianto mengatakan, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini diikuti sebanyak 197 anak dari 2 SD dan 2 TK desa setempat. Dengan vaksinasi anak agar segera terbentuk kekebalan dan anak-anak lebih sehat. Vaksinasi ini dilaksanakan untuk yang pertama kali di Desa Begelenan untuk umur 6 hingga 11 tahun. Untuk itu dengan kehadiran Ibu Bipati yang berjadir di sini, selamat rombongan. Saya kata sama masyarakat, bisa bagaikan mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Ibu Bipati yang telah memotivasi masyarakat kami untuk berperilaku hidup sehat, sehingga vaksinasi ini bukan hal yang menakurkan, hal yang menyenangkan, bahkan sudah merupakan kebutuhan agar masyarakat kami menjadi sehat. Pemkap Blitar sendiri menargetkan program vaksinasi anak untuk dosis 1 pada bulan Januari ini bisa selesai, dan diharapkan pandemi segera berakhir agar perekonomian kembali normal. Dari Blitar Mohamad Astrofi, melaporkan.